Hai, jumpa lagi dengan Shiree. Kali ini Shiree mau kasih tahu 4 tips mengatasi Writer's Vlog. Jangan lupa like, komen, dan share-nya ya, agar Shiree lebih semangat bikin video. Oh iya, buat kamu yang baru mampir, jangan lupa kuncet subscribe dan nyalakan loncengnya ya, supaya kamu gak ketinggalan info menarik seputar Wattpad dan dunia kepenulisan. Mau ceritamu Shiree baca? Tunggu caranya di akhir video ya. Shiree sering banget dicurahatin, kak, cara ngembali imut nulis gimana ya? Cara nulis panjang? Ceritaku mandek, gak dapet feel. Males banget nulis. Sama ketika kita sakit, umumnya kita harus menemukan dulu penyebabnya, baru bisa menemukan obat untuk menyembukannya. Secara garis besar penyebab Writer's Vlog adalah, Satu, bosan. Sama seperti hal lain, adalah hal wajar jika kita bosan kalau terus menulis. Ciri-cirinya males menulis. Merasa menulis adalah pekerjaan yang berat dan yang bosan, kak. Penjembuhannya gampang, istirahat. Shiree pribadi punya bejikin hobi. Kita bisa lakukan hobi di luar nulis supaya gak jenuh. Namun kelebihan yang memiliki banyak hobi adalah kita hampir gak pernah nanggur. Saat bosan nulis ya gambar. Saat bosan gambar dan nulis ya pandang. Saat bosan ketiganya ya cosplay. Saat bosan empat-empatnya ya nyanyi. Saat bosan tulung maling-malingnya ya baca buku. Terus aja gitu. Kalau bosan semua ya tidur. Dengan cara ini, Shiree bisa mengatasi Wattest Vlog gak sampai tiga hari. Lah terus gimana buat yang gak punya banyak hobi? Kita bisa tidur, makan cemilan, main game, baca buku. Terserah. Yang penting jangan nulis. Lalu keliling Wattpad. Cari tulisan-tulisan yang kendernya di luar kendremu. Misal, Shiree suka thriller atau angs. Tiba-tiba, ngedernya di romance yang nangis-nangis semua. Serius. Itu bisa membuat, oh ya Allah, aku kangen nulis darah-darah lagi. Semacam itu. Kasih waktu maksimal satu minggu. Kalau gak beres juga, artinya penyebabnya bukan bosan. Tapi mungkin ada penyebab lain. Satu-satunya penyebab paling sering adalah kurang matangnya persiapan. Ciri-cirinya, gak tahu mau menulis apa meski ingin menulis. Gak tahu mau dilanjutin seperti apa. Penyembuhannya, untuk fanfic biasanya sering nyari fandom baru atau rewatch fandom lamanya. Tukar pikiran sama-sama fans juga bisa. Untuk orific multi-chapter, biasakan menulis pakai kerangka. Orang yang terlalu sering mentok kalau nulis kisah bersambung, kemungkinan lebih cocok untuk menulis dengan persiapan matang dibanding menulis secara langsung. Browsing mencari inspirasi. Jalan-jalan keluar juga untuk mencari inspirasi. Tidur dan jangan lupa berdoa agar diberi ilham lewat mimpi. Ya. Boker juga katanya bisa untuk mencari inspirasi. Masih stuck juga. Tulis Drabble. Kadang-kadang kurang dari 50 kata. Gak usah mikirin plot. No. Just write anything. Satu scene, dua scene, random, apapun. Tulis aja. Ini cara paling ampuh untuk memaksa siren nulis. Contohnya kayak gini nih. Minder, tidak percaya diri adalah hal yang wajar. Dan juga sering pambuh. Timbul dari rasa perfeksionis yang terlalu membandingkan diri dengan orang lain. Siri-cirinya, bahasa tulisan kita paling jelek sedunia. Merasa gak bisa nulis apapun. Penyembuhannya selalu ingat tujuan kita menulis. Untuk kesenangan atau untuk ketenaran. Baca tulisan lama kita. Jangan bandingkan dengan orang lain. Baca tulisan lama kita sendiri. Itu alasan setelah One Step menyatakan tamat pertama kali di Wapet. Siri gak pernah nge-revisinya. Biarlah itu menjadi monum-monum belajaran Siri di masa lalu. Lupakan tulisan sempurna. Karena tidak ada kara yang sempurna. Yang ada hanyalah karya yang selesai. So, buat apa ngecar kesempurnaan? Lanjutkan untuk dikirim atau diunggah. Penyebab yang terakhir adalah bosan dengan ceritanya sendiri. Ya karena itu mulu sih yang diurus. Kedua ada ide lain yang mendesak keluar. Siri-cirinya pengen nulis tapi gak ada feel. Pengen nulis cerita yang lain aja. Penyembuhannya dengan konsisten. Jangan biasakan jadi autor yang belum kelar satu ide udah bikin ide lain. Bukan gak boleh. Tapi usahakan fokus. Lebih baik fokus mengerjakan satu novel dalam tiga bulan daripada lima novel tapi gak satu pun selesai. Sekali otak terbiasa merasa bosan saat menemukan ide baru, kita akan cenderung malas melanjutkan yang lama. Entah alasan yang gak nge-feel, gak dapet ide, tapi pada dasarnya cuma satu. Aku dapet ide baru lebih keren hingga ide lama terlihat lempom, lembet, cetek kayak seblak ceker gak pedes yang cekernya lagi abis. Pokoknya gak gerget. Terus sayang dong ide bagusnya kalau gak dipakai. Eh, Siri gak bilang dilarang ditulis. Hanya saja jangan dijadikan novel dulu. Tulis kerangkanya, susun plotnya, cari referensi, catet semua boleh. Kalau bosan sama ceritamu, tulis drebol tentang tokohnya. Nah, asal aja, gimana kalau Vega ke perpustakaan, kalah lagi masuk ke dapur, dan lain-lain. Bebas, gak usah terlalu diketetan. Kalau bosan sama tokohnya, tulis cerita pendek lain. Buat Siri, Writer's Block hanyalah mitos. Sehebat apapun cara mengatasi Writer's Block yang dibaca, kalau gak ada niat yang gak akan berhasil lepas. Writer's Block hadir karena sesuatu di dalam kepala dan hati Siri sendiri. Dia bukan monster yang bisa membuat Siri tunduk. Mungkin butuh waktu, tapi Writer's Block bukan makhluk abadi. Manusia bisa berusaha karena kita suka. Masih terhalangi Writer's Block? Penyebab mana sih yang paling sering kamu alami? Yuk, tulis di kolom komentar biar kita bisa diskusi. Alasan lain Siri jarang kena Writer's Block adalah... Siri percaya Writer's Block itu mitos. Saat kita mengetahui penyakit ini hanyalah sebuah pikiran semata, kita bisa mengatasinya dengan cepat. Menerima kalau kita sakit adalah langkah awal untuk sembuh. Lalu, mau ceritanya Siri baca? Teman-teman bisa menonton video yang ada di atas ini. Nah, semoga cara mengatas di Bliter's Block ini bisa bermanfaat ya. Jangan lupa di Facebook page selalu ada tutorial menulis harian. Kepoin ke sana juga ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!